Al-Fatihah 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 Kemudian juga di dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, di antara bentuk kita memperbaharui keimanan atau meningkatkan dan menguatkan keimanan adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, maka keimanan akan ternaikkan. Dan semua kita merasakan yang demikian. Al-Quran ini, Masya Allah, Tabarokul Rahman, Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah ayat, adalah mu'jizat, adalah karamah bagi semua manusia, terutama bagi umat Nabi SAW. Tidak seorang pun berbicara atau tidak seorang pun yang berkawan, membaca, mengamalkan Al-Quran kecuali pasti mulia. Makanya kita perhatikan, tidak satu pun mereka yang berkawan dengan Al-Quran kecuali pasti mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran adalah Malaikat Jibril. Sehingga ketika dia membawa Al-Quran kepada Nabi SAW dan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan titel Ru'ul Amin, iaitu yang terpercaya. Kemudian ketika Nabi kita yang menerima Al-Quran, kalamullahi azzawajal, maka Nabi SAW menjadi Nabi yang mulia. Ketika Al-Quran diturunkan di malam Laylatul Qadar, maka malam Laylatul Qadar adalah malam yang mulia. Dan ketika Al-Quran dibaca oleh mereka-mereka yang ingin membaca dan mengamalkannya, maka mereka pun akan mendapatkan kemuliaan. Sehingga dengan kemuliaan inilah iman akan bertambah. Makanya tidak satu pun mereka yang berkawan dengan Al-Quran, kecuali mereka pasti mulia dan pasti bertambah keimanannya. Itu janji daripada Allah. Malaikat yang membawa Al-Quran, mulia. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mulia. Malam yang diturunkan di sana Al-Quran, mulia. Dan mereka yang membaca Al-Quran juga akan menjadi manusia-manusia yang mulia dan akan bertambah keimanannya. Kemudian juga, di antara yang kita lakukan, sebagaimana dari hadis Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ya Muqallib Al-Qulub, sabit kalbi ala dinik. Wahai zat yang membalikkan hati. Tetapkanlah dan tegarkanlah hati kami ini, agar tetap senantiasa berada di dalam agamamu dan istiqamah di dalam agamamu. Maksudnya istiqamah di dalam keimanan. Maka ada di antara para sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, atakafu minna. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, Ya Rasulullah, apakah kamu takut kepada kami? Maksudnya para sahabat bersama Rasulullah SAW, dan Rasul bersama mereka, tidak mungkin mereka keluar dari keimanan. Sehingga mereka mengatakan, Ya Rasulullah, apakah kamu takut kepada kami? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Inna al-quluba fi isbi'in min asabi ar-rahman. Sesungguhnya hati kita ini berada di tangan Allah SWT dan di jarinya Allah SWT. Maka sering-seringlah yuqallibuha kaifa yasha' dan Allah bisa membolak-balikan hati tersebut. Ada kadang-kadang yang beriman atau kadang bertambah keimanannya ada kurang. Maka Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat agung yang Nabi sendiri tidak pernah meninggalkannya. Apabila Nabi tidak pernah meninggalkannya, maka kita lebih pantas untuk tidak meninggalkan doa tersebut. Ya muqallib al-qulub sabit kalbi ala diniq. Kemudian inilah yang harus kita lakukan ikhwatal Islam agar bagaimana supaya keimanan kita senantiasa bertambah. Kemudian sebagaimana tadi yang kita sebutkan tentang sahabat Abu Bakar as-Suddik dengan sahabat Hanzalah radiyallahu ta'alaanhumah. Jadi Hanzalah ini, dia pernah datang kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian dia duduk di majlis Rasulullah s.a.w. Tentunya dengan kita mendengarkan pengajian, dengan kita mendengarkan nasihat, dengan kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, seolah-olah kita mendengarkan atau seolah-olah kita bertambah keimanannya. Ketika kita mendengarkan surga, kita berharap dengan surga. Ketika kita mendengarkan neraka, kita takut akan neraka tersebut. Kemudian Hanzalah ini, dia pulang ke rumahnya, bertemu dengan anak dan istrinya. Kenapa kata Hanzalah? Ketika dia pulang, seolah-olah dia melupakan semuanya. Yang tadi dia dengar dari Nabi s.a.w. tentang surga, seolah-olah dia lupa. Yang tadi dia dengar tentang neraka, seolah-olah dia lupa. Akhirnya dia menangis, dan dia mengatakan, Hanzalah ini sudah munafik. Kata dirinya kepada dirinya. Kemudian dia menangis, keluar dari rumahnya, dan bertemu dengan Abu Bakar al-Siddiq. Ketika dia bertemu dengan Abu Bakar al-Siddiq, maka Abu Bakar bertanya, Wahai Hanzalah, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kenapa kamu demikian? Maka Hanzalah menceritakan keadaannya. Maka apa kata Abu Bakar? Wahai Hanzalah, bukan kamu saja, saya juga seperti itu, kata Abu Bakar. Kemudian mereka sama-sama menangis. Abu Bakar menangis, karena melihat menangis sahabat Hanzalah. Kemudian mereka berdua datang kepada Nabi, dalam keadaan menangis. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian berdua? Maka Hanzalah mulai menceritakan, Ya Rasulullah, ketika kami berada di sampingmu, mendengarkan nasihat, wejangan, mendengarkan ayat-ayat Allah, dan perkataanmu, serta hadis-hadismu, maka keimanan kami seolah-olah bertambah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, seolah-olah itu lupa semuanya. Maka apa kata Hanzalah? Apa kata Rasulullah s.a.w. Wahai suhabatku, saatun wa sa'ah. Yaitu, sesaat dan sesaat. Maksudnya apa? Dan itu adalah di antara bentuk kita, dan rahmatnya Allah s.w.t. kepada kita semuanya. Sa'ah wa sa'ah. Kadang ada waktu-waktu kita itu, betul-betul iman kita ini bertambah. Maka kita memanfaatkan. Dan di antaranya adalah dengan menghadiri majlis ta'lim, mendengarkan nasihat, terutama pengajian-pengajian yang di sana dibacakan, ayat-ayat Allah, dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. saatun wa sa'ah. Karena kenapa? Kalau seandainya kalian terus demikian, kata Rasulullah s.a.w. Kalau seandainya kalian merasa takut terus, seolah-olah terbayang terus tentang ancaman neraka, tentang masalah syurga, tentang bagaimana bersama Rasulullah s.a.w. Maka malaikat akan salam kepada kalian. Karena tidak ada yang sempurna di antara kita. Kadang kita, iman kita itu bertambah, dan kadang kita stabil. Sehingga Nabi menyebutkan, Sa'ah wa sa'ah. Kita tidak memungkiri ikhwatan Islam, dan ini adalah di antara dalil bagaimana iman bertambah, Sa'ah wa sa'ah. Kadang-kadang kita bertambah, dan kadang-kadang tidak demikian. Sa'ah wa sa'ah. Sehingga ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah s.a.w. Dan ini merupakan keadaan kita sebagai umatnya, kadang bertambah, dan kadang stabil. Oleh karenanya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, untuk senantiasa bisa mengungkit dan mengangkat keimanan tersebut, yaitu dengan menghadiri majlis-majlis na'alim. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan.